Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Pasir dan Samarinda ini dikerahkan menyusul kebakaran di sebuah tempat. Mereka harus bergegas karena lokasinya berada di kawasan padat penduduk. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dis Damkar Samarinda, Teguh Setiawardana menyatakan upaya tersebut merupakan bagian dari latihan gabungan antara Damkar Kabupaten Pasir dan Samarinda. Ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel Damkar saat menghadapi kejadian sesungguhnya. Pemadaman ini pesertanya dari Pasir 25 dan dari Dis Damkar, totalnya ada 50 berarti ya? Ada 50, setelah itu kami melakukan penyelamatan rescue, menurunkan korban dari pertinjian lantai 2. Jadi ini berlanjut nanti kalau tidak salah tanggal 31, nanti kembali melakukan pelatihan yang bersama. Dari Damkar Pasir juga atau dari daerah lain? Dari Damkar Pasir. Jadi kemarin kita mau menggunakan petangga hujan. Latihan bersama ini diikuti 50 personel dan berlangsung sehari. Bagi Samarinda, kegiatan ini rutin dilakukan karena tergolong daerah rawan kebakaran. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.